Intro Kemarin hari Senin ya, kami sudah mengajukan permohonan Yang mana permohonan itu pengalihan status tahanan Saat ini kan beliau ditahan di rutan Polda Metro Kami mengajukan untuk dilakukan penahanan kota Hal ini semoga aja ya Harapan besar kami selaku kuasa hukum Kemudian selaku mewakili pihak keluarga Kami berharap pihak penyidik mengabulkan permohonan kami Karena kami juga melihat bahwa Ibu RS ini kan sudah dilakukan Semuanya sudah dilakukan penyitaan, barang bukti Keterangannya pun juga sudah diambil, sudah di BAP Artinya dengan melihat usianya di beliau yang menjelang 70 tahun ini Dari sisi kemanusiaan lah kami menilai hal tersebut Sehingga kami mengajukan permohonan penahanan kota atau rumah Permohonan ya, permohonan dari keluarga maupun tersangka Untuk mengajukan permohonan ke penyidik Meminta kepada tersangka Rana Sarumpat ini untuk jadi ketahanan kota Itu hak mereka ya, tidak masalah Sudah diajukan, kemudian nanti adalah tahap penilaian penyidik Nanti penyidik akan melihat menilai kira-kira dikabulkan atau tidak Ya, boleh-boleh saja, ada pada dokter, tidak masalah Ya, ancaman 10 tahun, nanti tergantung hakim Nanti hakim yang memutus, oke? Terima kasih telah menonton!